What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini kita mau nge-review olisamping baru banget Olisamping merek baru dan brand baru dan masih anget banget pokoknya temen-temen Ini dia namanya KR Oil 22T serinya The Run temen-temen ya Nama olisamping itu KR Oil, serinya itu 2 The Run Kayak gitu temen-temen ya, ribet banget sih Nah gini temen-temen, jadi buat yang belum tau ya Ini oli benar-benar brand baru, merek baru dan produknya pun, rilisnya pun baru temen-temen Benar-benar baru semuanya serba baru dari oli ini Fitur-fiturnya pun baru temen-temen ya Jadi jarang-jarang ada oli dengan harga 100 ribuan itu ada kastor oilnya Nah tapi pertanyaan paling besar, apakah benar produk ini bagus atau malah jelek Terus fiturnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa Nah disinilah posisi gue berada temen-temen ya Antara pemilik produk atau antara merek olisamping Kemudian ini pemakaian, nah gue tuh di tengah-tengah temen-temen Gue tuh sebagai tugas gue tuh menguji oli samping-oli samping ini Sehingga ada referensi lah buat kalian tuh calon-calon pemakaian yang pengen menggunakan produk-produk semacam ini temen-temen Disinilah tugas gue untuk menguji hasil ujinya bisa kalian pakai untuk menjadikan referensi pemakaian temen-temen Enggak memaksa, enggak mempengaruhi, enggak juga menilai terlalu buruk, enggak juga terlalu memuji temen-temen Jadi gue tuh di tengah-tengah ya menilai apa adanya aja temen-temen Kalau oli ini bagus ya akan gue puji-puji, akan gue nilai positif Kalau oli ini jelek akan gue bilang jelek Walaupun itu produk lokal sekalipun temen-temen ya Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Dan kemudian temen-temen gue akan ceritakan seperti apa hasil pemakaian gue atau hasil pengetesan gue selama pakai oli samping ini temen-temen ya Jadi temen-temen selama pakai oli samping ini gue itu menemukan bahwa setelan idealnya oli samping ini Setelan idealnya itu ada di setelan basah 10 mili per liter bensin temen-temen ya Jadi setelan standar lewat pompa oli gue campur di tanki sebanyak 10 mili per liter bensin Dan dengan kondisi mesin yang sudah panas atau kira-kira di atas 15 menit pemakaian temen-temen Performa idealnya ada di situ setelan basah dan ketika mesinnya panas Buat macet-macetan enak banget, buat kebut-kebutan pun enak Buat lari jarak jauh pun napasnya panjang banget Dari oli ini temen-temen ya Kayak gitu ketika pakai setelan basah Tetapi ketika gue pakai setelan standar Hanya setelan standar Nah itu temen-temen Apa ya bisa gue bilang ya performanya gak bisa mencerminkan harganya yang 100 ribuan temen-temen Jadi tarikannya berat, lelet, terus diajak lari dia berat Apalagi diajak ngebut ya itu mesin berat banget Pelan aja gak enak apalagi diajak lari Pokoknya gak enak ketika pakai setelan standar Nah tapi seperti yang gue bilang tadi, performa idealnya ada ketika pakai setelan basah Dan mesinnya panas Nah itu mau gue ajak lari kayak apa, mau gue ajak jarak tempuhnya sejauh apa Oli ini bisa mensupport gue, mengeluarkan potensi dari motor gue Kayak gitu temen-temen ya Jadi performa ideal dari oli ini ada pada setelan basah 10 ml per liter dan ketika mesinnya sudah panas Jadi oli ini menurut gue ya sangat-sangat cocok untuk dipakai touring temen-temen Untuk dipakai touring Performanya stabil Terus untuk ketika mesinnya panas itu dia yang gak ngegym, gak ngepost, gak ngedown gitu loh Gak ngedrop performanya temen-temen Kayak gitu Jadi oli ini bisa gue bilang stamina-nya kuat banget Apalagi pas mesinnya panas Memang gak tambah enak Tapi ketika mesinnya panas itu performanya jadi enak banget Gak meningkat gitu Ya tetap enak aja gitu Termasuk enak banget temen-temen Kayak gitu ya Itu pemakaian gue selama jarak tempuh atau sebanyak 300an kilometer kurang lebih temen-temen Kemudian kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari oli samping KR Oil 2 ini temen-temen Jadi yang pertama itu performa oli ini di setelan optimalnya, setelan idealnya Itu bisa gue bilang ya masuk ke kategori enak banget temen-temen ya Enak banget Bahkan menurut gue bisa 11-12 sama Motul lah Bisa 11-12 sama Motul temen-temen Bahkan menurut gue ya bisa sedikit lebih enak daripada Motul Sedikit lebih enak Untuk performa secara keseluruhan ya temen-temen ya Kayak gitu Karena kalau Motul itu sebenarnya Untuk dari RPM tinggi sampai atas itu sebenarnya ya memang enak banget Enak banget Cuma dia itu masih kurang nurut temen-temen Kurang nurut Nah kalau oli ini nih ya enak ya bertenaga Tapi juga nurut temen-temen Kalau si Motul itu bisa dibilang ke arah galak gitu Jadi kalau buat ketika belok Bangun dari belok itu digas bisa-bisa ban tuh melintir Kayak gitu Nah kalau oli ini masih bisa gue kendalikan motor gue Jadi kalau gue pribadi lebih suka sama karakter dari oli samping ini temen-temen Itu yang pertama Dan yang kedua Buat yang suka aroma racing Nah ini oli ini aroma racingnya kuat banget temen-temen Yang mirip kayak LRF Mirip kayak Titan 2T Ya kayak gitu-gitulah Pokoknya oli ini aroma racingnya kuat banget Plus ada aroma kastor-kastornya kayak gitu temen-temen Jadi kayak agak Memang agak kayak menyengat gitu Agak nyengat Tapi ya kalau gue sih suka Suka-suka aja Kemudian yang ketiga Kerak mesin dari oli samping KR 2 ini Bersih banget temen-temen Bersih banget Bahkan bisa gue bilang ya nanti ya Nantinya Mungkin kerak mesin dari oli samping KR 2 ini Bisa masuk ke mungkin ke 5 besar 5 besar Mungkin bisa masuk dalam urutan 3 besar lah 3 besar oli yang paling bersih Di channel gue temen-temen Saking bersihnya oli ini Oke Kemudian yang keempat Ketika gue pake oli ini Ya bensin gue jadi terasa lebih irit Dan pemakaian oli sampingnya juga jadi irit banget temen-temen Bisa kalian liat 300 km bisa tersisa lebih dari 600 ml temen-temen Itu bisa gue bilang irit banget Kenapa? Ya karena secara keseluruhan itu performanya itu udah enteng banget temen-temen Jadi untuk mencapai kecepatan tertentu atau kecepatan tinggi Gue gak perlu RPM yang terlalu tinggi Gue gak perlu buka gas yang terlalu tinggi Karena tenaganya enteng Jadi buka gas sedikit doang ya udah satset-satset gitu Apalagi di Jakarta kan gak perlu buka gas gede-gede jadinya Kalau mesinnya enteng Kayak gitu Jadi oli ini irit banget Bukan karena kental Tapi karena performanya secara keseluruhan itu enak Kayak gitu temen-temen Kemudian temen-temen Kita akan bahas hal-hal yang paling gue gak suka dari oli samping ini Atau bisa gue bilang ya kekurangan dari oli samping KR Oil 2 ini temen-temen ya Yang pertama itu gue paling gak suka performanya ketika mesinnya masih dingin temen-temen Masih dingin apalagi ketika gue pake setelan basah Mesinnya dingin itu bener-bener gak nyaman banget temen-temen Tenaganya gak stabil ya batuk-batuk ya lelet ya berat ya lemot dan lain-lain Pokoknya ya serba gak enak lah ketika mesinnya dingin Dan dapet suhu atau temperatur mesin ideal itu ketika gue pake jalan kurang lebih 15 menit temen-temen Dengan jarak tempuh gue sehari-hari ketika kerja itu setengah jam Setengah jam Dan 15 menitnya mesinnya berat tarikannya gak enak Jadi dari setengah jam itu 30 menit Setengahnya gue pake untuk manasin mesin dan 15 menitnya baru enak Jadi ya dalam 30 menit itu yang gue rasain nikmatnya perjalanan itu ya cuma 15 menit Itu gue gak suka banget Kemudian yang kedua temen-temen Menurut gue oli ini setelannya ribet ya temen-temen ya Karena performa optimal gue dapet dengan setelan basah Dan setelan basahnya itu gue dapet dengan menuangkan oli di tanky Jadi kemana-mana ketika gue mau ke pom bensin atau isi bensin Gue harus bawa oli samping buat campurannya Dan menurut gue itu gak praktis banget temen-temen ya Jadi ya lebih enak kan kalau oli itu ya sekali tuang Setelan standar aja udah enak gitu loh Jadi gak usah ribet-ribet setting basah dan lain-lain temen-temen Kayak gitu jadi menurut gue kurang praktis aja oli ini temen-temen Dan yang ketiga temen-temen ya yang paling gue gak suka dari oli samping ini adalah Jambakannya masih kurang enak Kalau dibandingin dengan oli samping dengan harga 100 ribuan lainnya Bahkan LRF yang harganya hanya 67 ribu itu bisa gue bilang Jambakannya itu hot banget Kuat banget bahkan bisa gue bilang ya Itu bisa 1112 sama PTT Gold temen-temen Itu LRF sama-sama oli lokal Bukan gue ngebanding-bandingin atau terlalu meninggikan LRF ya temen-temen Tapi memang faktanya memang seperti itu temen-temen Harus gue sebutkan juga ya Jadi itu buat bahan koreksi Buat bahan referensi Jadi ya mudah-mudahan kedepannya produk ini bisa diperbaiki temen-temen Kayak gitu Jambakannya kurang enak Untuk oli samping dengan harga 100 ribuan lainnya temen-temen Kemudian temen-temen gue akan bandingkan KR Oil 2 ini Dengan beberapa merek oli samping temen-temen Yang pertama dengan LRF Pro Street Racing Dan yang kedua dengan Motul 512T Akan gue sedikit ceritakan performa tentang LRF ya temen-temen LRF Pro Street Racing itu performa idealnya ada di setelan standar Jadi di setelan standar itu Tenaganya udah enak Respon musinnya udah enak Akselerasinya enak Jambakannya kuat Apalagi dengan setelan basah Tenaganya bisa berkali-kali lipat Lebih enak dan lebih responsif Jambakannya juga lebih kuat dan bla 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 Kayak gitu Sedangkan KR Oil 2 ini Performa idealnya gue dapet di setelan basah Dan seperti gue ceritakan tadi bahwa Jambakannya pun gak begitu kuat temen-temen Gak begitu kuat Kalau dibandingin dengan LRF ya Bisa 2 atau 3 tingkat lebih kuat LRF menurut gue Kayak gitu temen-temen Jadi ya Untuk kalau kalian pengen kebut-kebutan dan nyari akselerasi Ya si LRF tuh bisa banget Mau nyari Mau dipakai buat touring Mau kebut-kebutan LRF dapet banget Sedangkan untuk pemakaian si KR L2 ini Ya lebih cocok ke touring menurut gue Nah untuk kebut-kebutan Kalau olinya di bawah Harganya di bawah 100 ribuan Itu masih enak ini menurut gue Cuma kalau udah ketemu sama LRF Ya bisa gue bilang Lebih enak LRF nya Kayak gitu Kemudian temen-temen Antara KR OL2 ini dengan Motul Ya bisa gue bilang Untuk performa secara keseluruhannya Lebih enak sih KR OL2 ini Sedikit lebih enak Tetapi Untuk jambakannya Lebih enak motul Jadi kalau kalian mau pakai Untuk kebut-kebutan Untuk berakselerasi tinggi Ya Pakai OL ini Jambakannya masih kurang Tetap bisa ngebut Tetap bisa dapet top speed Tetap dapet jambakan Cuma gak sekuat motul Kayak gitu temen-temen ya Kemudian kesimpulannya adalah Bahwa OL ini sebenarnya Enak banget Kalau kalian mengabaikan Mengabaikan Jambakan puncaknya Atau akselerasi puncaknya Jadi kalau kalian mau pakai OL ini Selain untuk Kebut-kebutan banget Yang gaspol abis-abisan OL ini masih enak banget Kayak gitu Dan untuk OLI Dengan harga 100 ribuan Dengan performa seperti ini Menurut gue Masih cukup worth it Untuk dibeli Untuk dicoba Temen-temen Kayak gitu Kalau kalian pengen beli Cek link pembeliannya Di deskripsi temen-temen Oke Kemudian semuanya Gue kembalikan lagi ke kalian Dan pilihan ada di tangan kalian Kalian mau beli atau tidak Itu terserah kalian Disini gue hanya menyediakan Data-data berdasarkan Apa yang gue rasakan Apa yang gue Ketahui sendiri Dari OLI ini Jadi ya Sifatnya hanya saran Temen-temen Hanya referensi Kalau kalian pakai Ya syukur Enggak ya Gak apa-apa Temen-temen Itu semuanya Pilihan ada di tangan kalian Oke Tinggalkan pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Temen-temen Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Temen-temen Sub indo by broth3rmax Terima kasih